Yang tahan dikandung oleh saudari, dikandung oleh saudari, dikandung oleh saudari, dikandung oleh saudari. Maraknya kasus investasi bodong atau fikif tentu tidak terlepas dari rendahnya literasi keuangan atau pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar melalui pemanfaatan jasa lembaga keuangan yang tersedia. Di wilayah tapal kuda yaitu Kabupaten Jember, Banyuwangi, Gitu Bondo dan Bondowoso, serta Lumajang, angka literasi keuangan masyarakat ternyata sangat rendah, yaitu sekitar 26 persen saja. Sedangkan inklusi keuangan masyarakat mencapai 84 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Oleh karena itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember Mulyadi, beliau menyarankan kepada masyarakat untuk segera berkonsultasi terlebih dahulu agar tidak menjadi korban praktek investasi bodong. Pertama, inklusinya sekitar 84 persen, kemudian literasinya baru sekitar 26 persen. Artinya bahwa yang akses keuangan itu cukup tinggi, tapi yang mengerti bagaimana mengelola keuangan itu baru 26 persen. Dan ini, mohon maaf, ini agak rawan terhadap investasi bodong tadi itu. Dari Jember DKAJ, Jember 1 TV melaporkan.